Seorang anak di Banjar diduga jadi korban penganiayaan orang tuanya. Selain tubuhnya kurus kering, korban juga menderita luka hampir di sekujur tubuh akibat kekerasan. Nasib malang dialami bocah 11 tahun asal Banjar. Ia harus mendapat penanganan medis usai alami kekerasan. Selain kondisi tubuhnya kurus, korban juga menderita luka nyaris di sekujur tubuh. Bahkan beberapa bekas luka bakar hingga benda tumpul tampak di bagian punggung. Korban sering mengeluh mual serta alami masalah pencernaan. Kepolisian Resort Banjar menduga bocah malang ini jadi korban penganiayaan. Pelakunya masih dalam penyelidikan namun diduga orang tua korban. Kaitan dengan kemarin tiralnya salah satu anak yang diduga menjadi korban kekerasan dari orang tuanya yang terjadi di daerah Sumamikor, Makarsari, di Kecamatan Banjar. Hari ini kita kedatangan dari salah satu keluarga dari anak tersebut yang merupakan keluarga. Hari ini membuat laporan ke Poles Banjar. Dikonfirmasi Rabu, pihak kepolisian akan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Motif aksi sadis pelaku belum diketahui. Kini korban mendapat pendampingan dari petugas P2TP2A Kota Banjar. Tak hanya pemulihan kesehatan, korban juga akan diobati psikologisnya. Deden Rahadian, Banjar.